hai oke Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman anda berada kembali lagi berjabat semakin semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan seronok kita semua amin yaudah oke kawan-kawan Alhamdulillah kembali lagi maafi berkesempatan untuk berbagi informasi terkait dengan masih di pelaksanaan CPNS promosi tahun 2016 dimana pada pertemuan kali ini maafi khusus akan membahas mengenai kabar gembira untuk kawan-kawan nanti yang dinyatakan lolos di SKB CPNS 2019 atau dengan kata lain kawan-kawan yang lolos menjadi ASN PNS tahun 2019 ini maka pemberkasan itu nanti akan dilakukan secara online gitu kawan-kawan ya enggak dilakukan secara manual gitu ya dengan cara kita mendatangi instansi yang kita lamar tapi kali ini bisa kita langsung melakukannya pemberkasan ini melalui online gitu kawan-kawan ya sebagaimana informasi akan membagikan berikut ini Oke baik menurut saya selesai ke DKP gitu ini kawan-kawan kabar gembira sesuai judulnya ya pemberkasan online jadi nanti kawan-kawan yang perlu disiapkan diantaranya adalah saat pembahasan oleh itu adalah mengisi daftar riwayat hidup nah ini sesuai dengan peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 yaitu JPK BKN nomor 14-12 ini diisi daftar hidup ini biasanya nanti ada di web SSCN SSC ASN BKN.id nanti kawan-kawan kita tinggal dilihat kemudian kita isi nah setelah diisi kita lengkapi semuanya kemudian kita pilih out tapi naut kita tanda tangan nih yang kita tanda tangan dan itu biasanya pakai materi ada yang enggak gitu ya kan kan kemudian nanti kawan-kawan kawan-kawan mencetak dan mengunggah dokumen pemberkasan meliputi pas foto terbaru ya pakaian formal kawan-kawan nanti latar belakangnya pakai merah backgroundnya harus merah dan enggak boleh pakai kita lagi bergaya gitu enggak boleh ya tapi formal gitu kemudian backgroundnya warna merah ijazah asli transkipnya ijazah asli ini kalau gak salah ijazah terhasil aja gitu kan yang saat kita gunakan untuk melamar transkip asli kemudian surat penyataan 5 poin nanti ada ya biasanya ingin nanti bisa kita unduh dia disediakan di webnya tinggal kita isi aja udah SKCK yang masih berlaku siapkan nah kita buat SKCK berarti nanti kemudian surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter berstatus PNS atau dokter pada unit pelaksanaan kesehatan jadi kita harus bikin surat kesehatan jasmani kemudian bikin surat bebas narkoba juga bukti pengalaman kerja yang delegasi pejabat urenang Nah kalau kawan-kawan yang merasa ada informasi keguruan berarti kita tinggal bikin aja surat pengalaman kerja yang ditandatangani oleh kepala sekolah ataupun kepala KCD kalau sekarang dia karena untuk SMA untuk SMP berarti ya bisa dikepa sekolah bisa langsung dari kepala dinas kabupaten kotanya gitu ya lumayan kan langsung masa kerja jadi kita nggak nol lagi atau ataupun yang dikesehatan juga sama ya tinggal bisa diikuti aja atau bertanya kepada kawan-kawan yang sudah maksudnya kemudian daftar luar hidup yang sudah diisi dan ditandatangani ya tadi kan kita sudah mengisi kemudian didownload ya diperin berin awet lalu tanda tanganilah kita scan gitu kawan-kawan ya itu dia dokumen yang perlu kita enggak ada pun cara kita melakukan pembarkasan secara online itu kita nanti masuk ke website SSCN 2019 ya ya seperti biasa kita login menggunakan nick saman passwordnya ya kemudian masuk nanti kalau sudah masuk akan loading seperti ini tinggal kita bersabar saja kawan-kawan ya kemudian sediakan secangkir kopi untuk menemani ke kesendirian ini dikenalkan dia deskripsi mau ya selalu ding nanti kita akan masuk seperti ini Nah kalau kawan-kawan nanti diantakan lolos SKB maka nanti isinya akan seperti ini selamat Anda lulus seleksi SKB sekitar bidang pengisian daftar luar hidup dapat dilakukan pada tangga 6 November 2020 sampai 15 November Apakah anda ingin melanjutkan pengisian daftar hidup dan pembarkasan sepenuh 11 jadi kalau punya tangga 30 namun ternyata daftar hidup diisi tangga 6 sampai 15 ini berarti kita ada waktu itu dari tangga 1 sampai limanya untuk membuat melengkapi seperti tadi SKCK kita kemudian sehat setelah ketengah sehat jasmani kemudian surat kebebas narkoba gitu kan ada waktu lima hari yang kita pokoknya usahakan beres dan satu hari untuk kita nantinya fokus di pengisian ini kan harus disekan juga akan gitu kan kawan siapkan scanner yang bagus jangan kawan-kawan pakai HP kecuali kalau penya bagus boleh sih tapi kalau penya kurang bagus lebih baik kawan-kawan meluncur ke tempat kalau ke warnet aja gitu kalau punya lebih baik merokok kocek 2500 dia daripada harus kehilangan kesempatan emas ini disayang kalau sudah nyatakan lolos sementara harus mengulang lagi karena berkas yang tidak terbaca gitu karena pokoknya harus kita selesaikan perjuangan ini dia perjuangan dan pengorbanan ini dia karena SMP setahun ini perlu perjuangan dan pengorbanan gitu kan kan ya makanya kawan-kawan kita harus jadi SMPNs yang mana karena ternyata untuk menjadi SMPNs itu tidak semula yang dibayangkan apalah terlebih lagi untuk kawan-kawan yang masuk tahun ini karena adanya wabah kopi nanti ini mengharuskan kita berpikir keras bahwa ternyata usaha maksimal dan doa maksimal itu memang harus di pendek harus kita lakukan gitu kan untuk meraih masa depan gitu kan aja Nah kalau kita mau mengisi ya ya ketik klik aja ya di sini kecuali kau mengundurkan diri gitu kawan-kawan ya kenapa mengundurkan diri enggak tahu atau silakan tombol klik di bawah Nah kalau mau apa misalkan anda ingin melanjutkan pengetarum Apakah anda ingin melanjutkan pengetaruan hidup dan pesan SMPNs nah maka di sini kalau tidak seram berarti kalau kita milih tidak nih seandainya kita milih tidak tapi jangan berandai-andai saya akan ini dosa gitu ya dosa wanita baru menentukan ini surat pernyataannya pengunduran dirinya tapi jangan lupa sayang gitu Oke nanti akan setelah masuk tadi ini punya orangnya maka ya ambil dari web dari akun YouTube resminya BKN ini atas nama Estiono lajuwardi itu terima kasih atas payahnya beratas payahnya gitu ya yang dibagikannya yang mudah-mudahan ini bisa bernama otakon semua nanti kawan-kawan tinggal misi data perorangan nanti ada pas foto kemudian kita unggah lagi pas foto yang diunggah itu dan latar belakang merah dan ingat harus formal ya jangan asal jadi jangan kita lagi eksis eksisnya enggak boleh kemudian yang bisa di edit nanti biasanya itu nama-nama diperbaiki kalau misalkan tahun kemarin itu pas pendaftaran itu ada yang kurang tepat ada yang setelahan maka bisa diperbaiki disini namanya sesuaikan dengan sekarang ada KTP dan ijazah kemudian biar data lainnya itu nanti gelar depan di ijazah ditulis kalau dokter Anda sekalau masa lalu ini kalau sekarang kan SPD kecuali kalau format kurasi guru itu untuk yang sekarang tahu cari yang lainnya enggak tahu itu ya pokoknya diselesaikan aja kelar belakangnya apa diisi kita ya kemudian lain sebagainya ini ini tentang data pribadi diisi lagi kawan-kawan ya diantaranya adalah kecamatan apa kabupaten kota apa provinsinya dipilih dulu ini provinsi apa kabupaten mana kecamatan apa kelurahan desa apa tinggi badan berapa dipersiapkan sekarang berat badan berapa warna rambut apa hitam putih ataupun biru seperti timah kian serius anak.com ya ya bentuk rambut Bagaimana apakah terpanjang pendek ataupun bagaimana lurus keriting kriboknya deh bentuk muka Apakah menyeramkan enggak yang lebih atau enggak kembangan setelah warna kulit misalkan sawo matang Apakah sawo buruk kayak maki ya gitu ya dan sorry ya skidding kedisi kok terus sepon terus pokoknya diisi nah hobi di sini ada hobi nih kode posnya berapa sama ada hobi-hobi olahraga atau menulis misalkan ya olahraga lah kalau sekarang itu ya di musim COVID-19 ini kan kita harus ikhmatnya itu salah satunya dalam menyadarkan kepada kita bahwa sehat itu nimat yang paling maaf akan banyak tanahnya kita harus mencukurinya dengan cara menjaganya salah satunya dengan olahraga gitu kawan-kawan ya sobinya boleh olahraga disini oke baru masukkan kapta disini ya lalu selanjutnya nah nanti diisi rawa riwayat pendidikan kawan-kawan nah disini tambah pendidikan kalau yang S1 S2 sedih tambah klik aja sini ya tambah lagi kalau ada ya kursus nih ada kok kursus di sini ada kursus dalam dan luar negeri kalau dalam negeri apa diisi nanti ya kalau kawan-kawan yang kursus misalkan pernah kursus bahasa Inggris khusus bahasa Jepang ada spikatnya boleh masukin ke sini gitu ya oke next ubah data pendidikan data pendidikan nih tingkat pendidikan apa S1 S1 pendidikan apa misalkan penggaraan agama apa misalkan agama Islam kemudian matematika bimia fisika biologi dan lain sebagainya aja ya itu data pendidikan kawan-kawan kemudian tambah pendidikan apa diisi lagi ya ini tambah kursus kalau ada yang kursus tadi ya seperti mengikatakan kalau kawan-kawan mengikuti khusus bahasa Korea misalkan ya karena ingin jadi pemilih pilih apa pemain film drakor hidup Oke boleh nanti masukin di sini ya sekiranya sini ditambah khusus Oke kemudian lihat pekerjaan Kak tadi kalau kita pernah misalkan menjadi apa-apa kerja di webisasi pemerintah mas kalau promosi keguruan misalkan instansi perusahaan kalau di perusahaan kontrasi pemerintah kita pernah mau honor ya kalau istilahnya sekarang kan honor diisi tukang-kawan lumayan termasuk ke masa kerja kalau nimet kemitrian kesehatan Bagaimana sepertinya masukin tuh disini makanya di nanti dilampirkan surat pernyataan pernah bekerja itu kawan-kawan yang ditandatang pejabat berwenang kita bisa dikalori guru batikas kepala sekolah ataupun kepala dinas gitu dan lain sebagainya kawan-kawan Oke next berikutnya nanti ada tambah pekerjaan itu dia tekan instasi pemerintah kali pemerintah instasi perusahaan kebesaran jabatan apa tanggal mulai tangga berapa tangga selesai tangga berapa api di pokoknya berapa misalkan ya diisi status ke apa nomor tangga pejabat kita oke status apa nih diisi itu keluannya surat-surat keputusannya surat keputusannya surat keputusannya tangga berapa gitu Oke next keluarga nih keluarga di sini istri soal yang sudah menikah nih ada istri ada ya suami ikan di situ isinya ada berapa gitu dan sering segini istrinya diisi diisi namanya siapa kemudian suaminya juga kan wanya jangan ditulis ting kalau sudah punya istri dua di sini gitu tes kidding ini pokoknya ditulis yang sesuai kita disesuaikan nama nomor nip-nipnya kalau PNS gitu ya Tuhan agak pada negeri tepatan akhirnya pekerjaannya apa insensinya dimana status perkahwinan bagaimana akta nikahnya kemudian tangga menikah tangga bercara bapak statusnya masih hidup atau enggak gitu tulis disini kalau anak nih kalau anaknya tuh semua disini nanti biar dapat tunjangan itu karena ada nantikan kalau basah ini berkaitannya dengan penggajian kawan-kawan ada tunjangan anak-anak dengan izi ada dengan istri tenjakan istri maksudnya ada tunjangan istri dengan anak tujangan suami gitu kan makanya masukin orangtua atau kanun ini sih orangtua kita disininya ibu kita gitu ya yang telah melahirkan kita mendoakan kita tulis di sini orang ya kita semua ya kawan-kawan Oke di sini dia oke lanjut keterangan keterangan organisasi nah kawan-kawan yang pernah ikutan organisasi keterangannya apa namor surat keterangan catatan kepolisian oke di sini ya nih organisasi apa nah setelah itu semua nanti kalau anda tulisan seperti ini silakan cetak dan periksa daftar riwayat hidup Anda dengan cara menekan kedua tombol cetak di bawah ini Anda dapat kembali kemenu sebelumnya memperbaiki datang mencetak kembali daftar riwayat hidup Anda bila terdapat kesalahan sebelum mengkiri proses pengisian DRH dengan penekan tombol akhiri proses pengisian DRH corona merah di bagian bawah halaman ini jadi nanti kawan-kawan jangan langsung dicetak DRH yang langsung diakhiri ya pokoknya kawan-kawan cetak dulu setelah cetak nanti dicek biasanya kalau sudah dicetak itu kelihatan mana yang salahnya mana yang bentukannya gitu kalau sudah dipastikan semuanya sudah selesai terisi dengan benar maka terutama dalam pengisiannya ingat dalam pengisian ini gunakan huruf kapital nanti ada tetangannya di kolom bawah biasanya nanti kalau sudah benar baru dicetak ditandatangani lah nanti selanjutnya di-upload di sini nih diantaranya paypal yang di-upload bis di sana itu adalah ada payus kini jasa pendidikan asli yang digunakan untuk melamar formasi CPNS uh nah jadi eh satunya yang saat digunakan itu itu saat melamar itu kan S1 kita unggah lagi pay scale trans scan transcript milai yang digunakan untuk melamar di masukin diunggah lagi nih pay scan surat pernyataan lima poin ada perspektif penyataan lima poin yang sudah ditandatangani oleh peserta nah ini bisa didownload ini silat disini ada disediakan ya nanti kalau nggak usaha diributkan karena payahnya itu ada disediakan oleh BSSN pkn.id disini pernyataan lima poin jadi menunjukkan super lima poin ya surat penyataan mapein pay scan surat keterangan catatan keolisian nah ini kita harus bikin ya pay scan surat keterangan sehat jasmani nah di dokter yang bersatus PNS kita bikin juga terus bebas narkoba kawan-kawan kan hmm lebih pejabat yang berunang pay scan buat pengalaman kerja yang telah dilegarasi oleh pejabat berunang nah pengalaman kerja nih tapi kalau di sekolah guru bisa oleh guru gitu kangenya pas kenda terkibat hidupnya ada tadi yang tadi itu yang kita print kemudian ditulis tangan diisi tanda tangani lalu sekali kesini nah dimunggah di sini gitu kawan-kawan ya ini dia keterangannya ya nanti hasilnya nih daerahnya nih nah ada terlihat payahnya nanti dalam bentuk PDF ya kawan-kawan yang di-upload itu seperti ini nah gitu kawan-kawan selesai deh kawan-kawan kalau sudah kita mengisi Anda telah mengisi dan mengapa mengakhiri daftar hidup berarti sudah ada tulisan beri pastikan Anda nah mengapa nih terlihatannya pohon gitu kawan-kawan intinya ya poin disiapkan dari sekarang dokumen pendokumen yang penting diantaranya yang agak sulit itu data seperti tangan sehat dari dokter yang berstatus PNS dari stasi pemerintah kemudian seperti tangan bebas sarkoba dan ketangan catatan kepolisian itu yang dipersiapkan dari sekarang yang sulit itu sisanya kirakan kawan-kawan sekian dari sekarang ya nanti kalau sudah waktunya nanti eh kita bapur beda jangan lupa baca bismillah kawan-kawan biar dimudahkan segalanya Oke teman baru bisa jadi betul-betul bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua sehingga memudahkan kawan-kawan untuk mempersiapkan melakukan pemberkasan secara online Alhamdulillah ya pemberkasan sekarang dilakukan secara online tinggal kita persiapkan fisik dan mental kita tentu jaga kesehatan tetap mengikuti protokol kesehatan yang sediakan yang sudah di instruksikan oleh pemerintah agar kita pada paksanaannya nanti tetap berada dalam keadaan sehat atau alapiat gitu ya jangan lupa bersyukur kepada Allah terhadap imat sehat ini dengan cara kita menjaganya itu berada dalam bahwa raga setiap hari atau setiap pagi Oke kawan-kawan baru saja diusaha 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 diusaha